Pemirsa judi online yang dilakukan para ASN atau aparatur sipil negara menjadi sorotan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pihak Inspektur Jenderal bersama para Inspektur Daerah pun berupaya bekerja sama dengan PPATK dan mengingatkan para ASN agar tidak bertransaksi judi online lagi. Banyaknya ASN yang bertransaksi judi online menjadi sorotan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjenpol Tom Sitohir saat membuka kegiatan rapat koordinasi forum Inspektur Daerah seluruh Indonesia atau FITSI di Gedung Sate Kota Bandung, Senin 29 Juli 2024 malam. Salah satu contohnya yaitu delapan ratusan ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat disinyalir terdeteksi bertransaksi judi online. Komjenpol Tom Sitohir menduga pelanggaran tersebut dilakukan oleh para ASN yang masih muda karena ingin mencoba-coba. Pihaknya pun berupaya mengingatkan dengan sebaik-baiknya agar para ASN tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi. Selain itu pihaknya pun bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap para pelaku judi online di kalangan ASN. Itu ya karena mungkin coba-coba apa ya ada yang iseng-iseng ya nah sehingga di dalam usia yang muda itu pengen tahu apa sih itu seperti itu. Nah ini kita ingatkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengulangi lagi. Pengawasan untuk judi online seperti apa Pak? Apa itu? Pengawasan untuk judi online seperti apa Pak? Kita selalu melakukan pencegahan, mengingatkan, kemudian bekerja sama dengan teman-teman PPATK ya. Setiap ada temuan-temuan itu kelihatan tuh. Kelihatan nama-namanya siapa yang main, siapa yang itu kelihatan. Kenapa? Karena itu kan berkaitan dengan pembayaran melalui tempat bekerja ini. Sementara itu Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menyatakan untuk menanggulangi judi online di kalangan ASN Jawa Barat, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran dan meminta data pelaku judi online tersebut ke PPATK. Masih mengisi nyabir, makanya yang kita keluarkan pertama-tama itu surat edaran. Selain surat edaran, ini kita juga meminta kepada PPATK terutama untuk membuka data lainnya. Rakor visi tersebut diselenggarakan sebagai bagian untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah setiap program. Provinsi Indonesia, Tom Sitohir menyatakan selalu temukan hal-hal yang baru untuk diperbaiki setiap tahunnya, khususnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Tahun ini yang paling menonjol yaitu kasus judi online di kalangan masyarakat.